Kedikdayan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pilar reformasi hukum sedang diterjang badai suap. Kekukuhan integritas lembaga pengawal konstitusi yang disimbolkan dengan 9 pilar penumpang struktur gedung MK itu keropos. Lembaga yang resmi bekerja sejak 16 Agustus 2003 tersebut kini terancam krisis kepercayaan. Praktik suap yang melibatkan mantan ketua MK Akil Mokhtar dan mantan hakim MK Patelalis Akbar seakan mengkonfirmasi bahwa MK membuka keran bagi bercokolnya pemimpin daerah yang korup melalui pemenangan sengketa pilkada. Jika dibiarkan, kejahatan peradilan itu akan melahirkan politik kartol yang membahayakan bagi pemerintahan. Ide memperkuat pengawasan terhadap MK selalu muncul ketika MK dirundung masalah. Namun gagasan ini selalu menemui jalan buntu sebab MK selalu menolak berbagai ide pengawasan sehingga MK nyaris menjadi lembaga yang nir pengawasan. Setelah menolak beragam model pengawasan, MK akhirnya membentuk lembaga pengawasan versinya dan dibentuklah dewan etik yang diatur oleh MK sendiri. Sejauh ini suap telah mengubah putusan hakim seperti pisau bermata dua. Sebagai instrumen penegak keadilan, tapi sekaligus sumber kejahatan peradilan. Putusan hakim yang bersifat mutlak itu memang bisa membuat hakim tergiur untuk mentransaksikannya seperti di pasar lelang. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar kini berada di tahanan KPK karena diduga menerima suap dua hingga tiga miliar rupiah dalam menangani perkara sengketa Pilgub Gunung Mas Kalteng dan Lebak Banten. Kini mantan hakim MK, Patrialis Akbar, difonis delapan tahun penjara. Patrialis terbukti melakukan tindak pidana korupsi saat menjadi hakim konstitusi. Setara institut menyebut, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang tidak memiliki lembaga pengawasan dari pihak eksternal. Hal ini menjadi salah satu penyebab munculnya perkara hakim di MK, termasuk kasus Patrialis Akbar. Direktur Setara Institut Ismail Hassani menyebut, tidak adanya pengawasan terhadap MK berpengaruh pada lemahnya sistem pengawasan dan keseimbangan atau checks and balance di MK. Lantas, bagaimana pemenahan dan pengawasan yang mesti dilakukan untuk menjaga marwah dan kredibilitas lembaga konstitusi negara ini? MK setelah fonis Patrialis Akbar itulah topik dialog jurnal pagi hari ini. Praktek suap yang melibatkan Ketua MK, Akil Muhtar, dan mantan hakim MK Patrialis Akbar seakan mengonfirmasi bahwa MK membuka keran bagi bercokolnya pemimpin daerah yang korup melalui pemenangan sengketa pilkada. Setara Institut menyebut Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang tidak memiliki lembaga pengawasan dari pihak eksternal. Hal ini menjadi salah satu penyebab munculnya perkara hakim di MK, termasuk kasus Patrialis Akbar. Lantas, bagaimana pemenahan dan pengawasan mesti dilakukan untuk menjaga marwah dan kredibilitas lembaga konstitusi negara ini? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung dengan mantan hakim Mahkamah Konstitusi Marwarar, Siahaan. Selamat pagi, Pak Marwarar. Selamat pagi. Pak Marwarar, langsung saja Anda pernah menjadi salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi. Dua kali tertangkap tangan, dua hakim MK ini oleh KPK. Sistem pengawasan terhadap hakim di Mahkamah Konstitusi banyak dipertanyakan. Bahkan ada anggapan bahwa hakim MK ini enggan bahkan menolak untuk diawasi. Anda yang pernah duduk menjadi salah satu hakim di MK, apakah memang demikian kondisinya? Ya, saya kira pertama-tama tentu kita mengungkapkan keprihatinan kita bahwa telah ada dua hakim Mahkamah Konstitusi termasuk salah seorang diantaranya ketua yang telah diputus dan kemudian dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menerima suap. Saya kira memang ini merupakan suatu keprihatinan karena dengan sendirinya kita bisa melihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi bisa jadi dikatakan merosot. Tetapi kita bisa melihat juga dari sisi lain bahwa sebenarnya apa yang selalu kita katakan tentang pengawasan itu inilah menjadi buah daripada pengawasan itu ada suatu pembersihan yang dilakukan sehingga mereka yang benar-benar tidak menjalankan amanat daripada konstitusi itu dengan sendirinya sudah dikikis atau dibuang dari kedudukan jabatan di MK itu dan itu sebenarnya merupakan suatu proses yang merupakan hasil atau proses daripada pengawasan itu sendiri. Meskipun kita melihat bahwa memang di dalam pengawasan itu selalu orang berbicara secara struktural ada suatu lembaga yang mengawasi tetapi sebenarnya kalau di dalam sistem kelembagaan kita sekarang ini lebih penting adalah secara fungsional dimana sebenarnya rakyat sendiri bisa mengadakan pengawasan melalui laporan, pengaduan, keluhan dan demikian juga tentunya secara institusional kelembagaan dalam arti yang disebut check and balance. Tapi yang menjadi kendala atau menjadi sumber sebenarnya bahwa rekrutmen ini ada tiga sumber daripada rekrutmen hakim konstitusi satu dari makam agung, yang kedua dari DPR, yang ketiga dari pemerintah atau presiden sendiri. Oleh karena memang terlihat bahwa prosedur rekrutmen tidak menjadi baku dan secara sama, kita melihat bahwa rekrutmen yang dilakukan terkadang tidak melakukan suatu proses yang betul-betul matang sehingga calon hakim yang terjaring itu bukanlah yang terbaik. Saya ingin mengatakan juga disini bahwa perubahan atau rancangan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu yang sekarang sedang sudah selesai barangkali sudah disampaikan kepada presiden itu untuk menunggu amanat presiden itu merupakan suatu hal yang juga memberikan kontribusi nanti dalam perbaikan apa yang kita sebutkan rekrutmen ini. Di satu sisi rekrutmen itu harus bisa menjamin yang paling penting itu integritas. Ini barangkali yang menjadi kata kunci dari awal sudah harus bisa diteliti secara benar. Kalau ini gagal, akhirnya yang terjadi apa yang kita lihat di Mahkamah Konstitusi sekarang. Saya kira sementara demikian. Baik, setidaknya ada dua poin yang dapat saya serap dari pernyataan Anda baru saja mengenai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terkait soal rekrutmen, soal transparansi dan partisipasi seleksi hakim konstitusi. Artinya dalam proses rekrutmen kita tidak ingin lagi terjadi seperti saat Pak Patrialis Akbar waktu itu direkrut. Kemudian yang kedua adalah mengenai pengawasan. Anda setuju dengan pengawasan itu sendiri, tapi siapakah yang berhak untuk melakukan pengawasan ini? Dari lembaga eksternal, siapa lembaga eksternal yang berhak mengawasi? Ya memang di semua kegiatan tentu harus ada apa yang disebut mekanisme pengawasan. Ada yang saya sebutkan tadi bahwa itu bisa dilihat secara struktural. Kalau secara struktural itu mengatakan bahwa dia bisa secara eksternal, bisa secara internal. Tetapi yang dirisaukan sekarang itu secara eksternal tentu karena kaitan dengan MK sendiri. Barangkali itu sebagai satu pengawasan internal tetap menjadi sesuatu yang perlu yaitu Dewan Etik dari MK itu sendiri. Yang tentu saja dengan gerakan mereka hanya dapat jika ada input berupa laporan pengaduan dari masyarakat atau dari lembaga negara lain. Tetapi kalau kita bicara secara eksternal memang itu menjadi suatu masalah yang problematis sekarang karena di dalam doktrin, di dunia manapun sebenarnya apa yang disebutkan pengawasan itu lahir dari apa yang disebutkan sistem checks and balance. Dan secara fungsional itu masing-masing lembaga negara akan melakukan pengawasan itu terhadap satu sama lain termasuk terhadap MK. Jikalau kita bicara mengenai pengawasan dengan apa yang disebut lembaga komisi judisial akhir-akhir ini, memang itu perbedaan paham yang besar. Ada yang mengatakan bahwa MK itu tidak termasuk di bawah radar pengawasan komisi judisial di dalam konstitusi. Tetapi juga barangkali secara sepatutnya mungkin MK kita harus serukan untuk juga merubah pandangan ke masa depan ini meskipun di dalam rancangan undang-undang perubahan undang-undang makam konstitusi hal itu belum dilaksanakan. Tetapi saya melihat bahwa jikalau sebenarnya apa yang disebutkan mekanisme rekrutmen telah benar menurut parameter-parameter yang telah disebutkan di dalam apa yang disebutkan kode etik itu, yaitu satu independensi, dua imparsialitas, tiga integritas, empat kompetensi, sesungguhnya ini bisa dari awal. Kalau benar prosesnya itu dilakukan secara transparan, partisipatif dan secara sama, yang kita maksudkan di sini secara sama juga tentu parameter itu akan diukur bukan hanya secara verbal tetapi juga bisa dikontrol dengan suatu keadaan di lapangan. Saya pikir ini parameter ini bisa dipecah misalnya sampai kepada apa yang disebutkan lifestyle, apa yang disebutkan perilaku di lingkungan masyarakat itu bisa membuka sebenarnya apakah seorang itu dari awal bisa dipercaya untuk memegang tugas itu. Ini yang barangkali kalau di terakhir ini di tingkat sumber dari presiden, dia telah membentuk pansel yang bekerja dengan mekanisme demikian. Tetapi saya khawatir tidak sama dengan lembaga-lembaga negara lain bahwa mekanisme itu tidak dilakukan seperti itu, sehingga kita perhatikan juga dari sisi independensi menjadi problem ketika diperpu yang menjadi undang-undang dahulu masanya SBY, kita ingin sebenarnya untuk memberikan independensi yang kokoh dari hakim konstitusi itu, dia harus melepaskan ikatan politik dan tidak menjadi anggota partai politik kurang lebih 7 tahun. Nah inilah barangkali salah satu hal yang kemudian oleh mahkamah konstitusi dibatalkan yang menurut saya itu merupakan salah satu jaminan lah bahwa memang kita melihat mereka itu bisa independen. Saya kira kalau Anda bicara misalnya atau kita bicara tentang pilkada, itu adalah suatu proses politik dan semua calon itu adalah rata-rata diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Oleh karena itu kecenderungan, kalau kekhawatiran itu muncul, saya kira inilah salah satu akarnya, yaitu bahwa ikatan dengan partai politik itu belum lepas dengan sungguh-sungguh, sehingga itu akan dimanfaatkan dengan bebas oleh partai politik pengusung atau calon sendiri yang memiliki koneksitas dengan partai politik, di mana calon yang menjadi hakim mahkamah konstitusi memiliki suatu ikatan-ikatan politik tertentu. Saya kira ini salah satunya, tetapi jika juga misalnya, ya bisa disambung, ya oke. Kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut, Pak Maru Arar, kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.